Pemirsa pemerintah tengah menggodok aturan turunan dari Undang-Undang IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur. Rencananya pembangunan Ibu Kota Baru tahap pertama dimulai pertengahan tahun ini hingga 2024 mendatang. Pemerintah pusat tengah menyiapkan delapan aturan turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Aturan turunan itu terdiri dari dua peraturan pemerintah, tiga aturan presiden dan tiga peraturan menteri lembaga yang meliputi permen PPN Bapenas, permen keuangan dan peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa. Menurut Deputi Satu Kepala Staf Kepresidenan, Febri Calvin, pihaknya bersama kementerian terkait tengah membahas aturan turunan Undang-Undang IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan akan didiskusikan kembali bersama Kepala Staf Kepresidenan 16 Februari mendatang. Kita terdiri dari berbagai lembaga yang terkait dengan substansi yang tentu ini merupakan satu kolaborasi yang sangat baik untuk saling mengisi. Karena memang dari seluruh peraturan yang diperintahkan dalam Undang-Undang IKN ini punya keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kita juga mengundang dari Pemudan Kabupaten PPU, dan juga dari Keputai, dan juga dari Petrov Skalting. Sementara itu Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan IKN, Imam Santoso Ernawi mengatakan pembangunan IKN akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Semester mulai awal semester 2 2022 itu sudah harus mulai fisiknya, semuanya itu yang akan diperintahkan. Jadi tentunya lebih cepat lebih baik. Untuk lebih cepatnya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama adalah ketersediaan alokasi anggaranya itu di kementerian mana atau di badan otorita. Kemudian ada juga yang kemungkinan terkait dengan lahan, kesiapan tentunya ini lebih mudah karena itu adalah bidang produksi, HDI. Dan kemudian yang ketiga yang juga penting adalah skema bagaimana pengadaan barang dari YAS. Untuk pembangunan Ibu Kota Negara ini, Kementerian LHK sudah mencadangkan 42.000 hektare lahan. Pembangunan Ibu Kota akan dilakukan dalam lima tahap, yaitu tahapan paling kritis setelah Undang-Undang disahkan adalah tahap pertama, mulai dilakukan pada periode 2022 hingga 2024. Kemudian diikuti dengan tahap kedua, tiga, empat, dan lima, dimulai tahun 2025 hingga 2045. Padahal rencana anggaran pembangunan IKN tahap pertama ini mencapai Rp110 triliun. Tim Liputan AI News melaporkan. Sementara itu, setelah disahkan DPR, Undang-Undang Ibu Kota Negara menuai pro dan kontra, sejumlah pihak menggugat Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan mempertanyakan urgensi pembentukan Ibu Kota Baru. Belum satu bulan disahkan DPR, Undang-Undang Ibu Kota Negara menuai pro dan kontra. Sejumlah tokoh, mulai dari purnawirawan Jenderal TNI hingga aktivis menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berpandangan, pengesahan Undang-Undang IKN terburu-buru karena disahkan kurang dari empat bulan sejak DPR menerima surat dari Presiden pada September 2021. Selain itu, Pak Panggugat mengkritik kurangnya partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang tersebut. Sementara, pihak istana menghormati gugatan Undang-Undang IKN yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Istana menilai gugatan itu sebagai bentuk proses demokrasi. Bicara IKN ini kan bukan bicara untuk satu pihak, bukan untuk bicara untuk pemerintahan Jokowi. Jokowi sendiri kan 2024 kelar. Jadi apa yang diajukan oleh pihak-pihak termasuk Pemaruan dengan teman-teman ini harus kita berikan apresikasi, harus kita sambut dengan sebuah tola al-bederun halayna gitu loh. Bagaimana proses ini harus bisa berjalan. Sama sekali tidak ada sedikitpun prasangka-prasangka yang datang. Saya kira DPR juga seperti itu. Saya waktu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga beberapa kali rencangan atau Undang-Undang yang sudah kita sahkan, kemudian digugat di Mahkamah, kita harus siap. Jadi saya kira normal dan biasa saja. Bukan sesuatu yang haram dalam kita berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi di tanah air ini. Baik. Pak Marwan, sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari para penggugat ini? Apakah sekedar pembatalan Undang-Undang IKN-nya atau juga menentang pemindahan Ibu Kotanya? Ya, kalau Undang-Undangnya dibatalkan ya otomatis pemindahannya juga batal ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita dari sisi formil menganggap prosesnya melanggar konstitusi sehingga harus dibatalkan. Itu yang paling penting. Tapi dibalik itu juga ada aspirasi bahwa kita tidak merasa bahwa ini sesuatu yang mendesak. Apalagi ternyata dana yang digunakan itu juga berubah-rubah. Awalnya di 2019-2020 dikatakan dari Rp 466 triliun anggaran yang dibutuhkan, pemerintah hanya mengeluarkan sekitar Rp 140-an. Belakangan berubah. Nah, ini kan berubah maksudnya itu anggaran di APBN ya. Belakangan nanti akan naik lagi, lebih dari Rp 200 triliun. Ini kan uang pajak rakyat. Artinya kita juga concern. Ini bangun ini pakai APBN, maka kalau memang tidak mendesak ada hal yang lebih penting, bagaimana misalnya hutang itu tidak perlu ditambah, ada kepentingan mengentaskan kemiskinan yang dalam setahun ini meningkat, ada kebutuhan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Bahkan itu jauh lebih mendesak dibanding mengejar pembangunan Ibu Kota yang ternyata juga dari kajian ekonomi, kalau tujuannya untuk pemerataan, itu oleh sejumlah LSM atau pakar ekonomi, menemukan bahwa justru tidak ada dampak positif dari pembangunan, dari sisi ekonomi, dari pembangunan atau pemindahan Ibu Kota baru ini. Di sisi lain, anggaran fantastis pembangunan Ibu Kota ini juga mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Mereka menilai harus ada sumber yang jelas untuk mendanai pembangunan Ibu Kota. Terlebih, dana itu 50 persennya berasal dari APBN. Selain itu ada pula permasalahan lain yang akan timbul jika perencanaan pembangunan Ibu Kota negara belum matang. Kondisi ini berpotensi menyebabkan proyek mangkrak di tengah kebutuhan negara dalam pemulihan ekonomi di tengah ancaman varian Omikron di tahun ini. Tim Liputan Ainyus melaporkan. Pemirsa Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan kasus pemerkosaan 13 santri. Sidang kali ini mengagendakan tanggapan atau duplik dari terdakwa Heri Wirawan. Dalam sidang yang digelar secara tertutup, terdakwa Heri Wirawan memberikan tanggapan atau duplik dari replik yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada sidang pekan lalu. Dalam tanggapannya, terdakwa meminta keringonan hukuman serta kesempatan untuk membesarkan anaknya. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum tetap ada tuntutan semula, yakni hukuman mati serta kebiri kimia pada terdakwa Heri Wirawan. Penonton Barong Cyber Kerumun, Pemkot Bandung, panggil pengelola Mall City Link. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!